Halo teman-teman kembali lagi dengan saya Freddy di channel Leon X Gamers kali ini ada game yang baru rilis di Android ya tapi sebenarnya game ini udah lama juga ada di Steam ya di komputer kalau yang di Steam ini tahun 2018 9 Mei guys baru udah rilisnya ya nah game ini namanya Dragon Cliff guys ini di Android baru rilis sekitar tanggal 17 guys kemarin rilisnya Hai Oke sekarang kita langsung aja masuk ke gamenya ya Nah di sini saya belum buat sama sekali untuk karakternya guys jadi di sini saya akan buat karakter baru nah secara grafiknya ya ini RPG klasik banget ya dan cuman secara gambarnya sih memang sudah halus secara resolusinya guys ya walaupun memang secara gameplaynya ini RPG klasik banget guys kalau di Steam itu sangat positif banget ya banyak sekali yang suka game ini guys makanya sama developernya ini juga dikembangkan secara mobile nah nanti untuk accountnya ini kita belum kasih untuk yang di Steam sama yang di Android ini apakah bisa nyambung apa enggak ataukah yang di Steam ini ada bisa login pakai Google apa enggak nanti saya akan update terbaru infonya untuk itu guys Oke di sini kita langsung aja ikutin questnya dulu ya Nah di sini kita langsung masuk ke prologue nya Oke kita disuruh explore ya level 1 of wooden forest and defeat the final boss Oke sebelumnya saya ingin lihat dulu ya untuk bahasanya apakah ada bahasa Indonesia apa enggak dan di sini saya mendapati belum ada guys Oke selanjutnya kita langsung aja masuk ke Avenger ya Oke jadi ini aja Oh ya oke Oh ini pada sudah pada umumnya sih Oke kita disini langsung aja start Avenger ya tapi di sini saya pasang Avenger ya tapi di sini saya belum punya untuk timnya dulu saya pasang dulu ya guys Nah ini setelah kita pasang seperti ini kita cuman punya tiga sebenarnya kita bisa pasang Avenger nya ini ada lima tapi berhubung saya masih punya tiga ya udah nggak apa-apa kita langsung aja start Avenger guys Oke oke Rik bentar Rika eh and this power full move the post rates Oke jadi apa yang kita lakukan ini nanti akan ngurangi rates guys kita ngumpulin Riks ya nanti apa yang kita lakukan di sini ya geser di kartunya ini ini kan skillnya dikain kita klik Nah itu dimana kita ngurangin Rik nya dan rik udah basic khetnya sendiri nih hanya Oh sudah otomatis maksudnya hai nah ini kita ngeluarin skill-nya seperti itu Eh dan di sebagian sisi ataskan kiri ini kan kita ada garis-garisnya duh guys itu stappsnya ada Street spot 272 sampai ke final boss ini final bossnya ya Hey kita bisa ngawain skin nah ini pake reach untuk ngeluarin skillnya dan disini sih kita pasti menang masih C1 guys juga bisa skip ya kabur guys kalau kita merasa gak kuat terus juga speednya ini bisa kita naikin sampai 2.0 ya ini 2 kali lebih cepet guys nah brooknya udah komplit ya jadi kita pertama disuruh adventure dulu ya kita suruh explore di stage 1 ya kali ini kita coba ke kolektornya nih nah di kolektornya ini kita disuruh membuat weapon ya satu weapon sama satu armor guys lalu untuk praktisnya ini kita menggunakan taktik di petos sama 15 manit ya oke sebelumnya saya ingin buka-buka dulu untuk adventure dan disini kita bisa level up guys oke ini level 2 ya tapi saya masih belum punya weaponnya sama sekali ya weapon armor kita gak punya nah disini kita disuruh untuk buat weapon sama armornya oke kita unlock all ini nah disini kita bisa juga untuk untuk up up ya oke cuma saya belum mendapati untuk apakah bisa add friend atau enggak karena ini kan RPG ya RPG klasik ya seharusnya sih kita tahun offline atau online seharusnya sih online guys karena kita loginnya pakai google ya oke kita lanjut dulu deh oke kita sekarang disuruh buat weapon nah ini weaponnya ya kita suruh produce ya satu gitu oke terus kita membuat armor nah ini armornya guys kita suruh produce juga oke udah ya kita sudah membuat semuanya itu ini kita sudah complete ya terus sekarang ini kita disuruh untuk practice tactic in the battle 15 times ya oke nah yang satunya lagi nih path of adventure kita harus disuruh nge-recruit satu adventure di hotel ya lalu kita jual weapon kita dan kita jual armor kita oke innya itu disini resident disisausnya guys ini ya kita bisa ambil satu lagi ini misalnya nah disini kita punya 4 adventure terus kita kan sudah punya menjatai 4 adventure nih ya lalu juga kita disuruh jual tapi sebelumnya saya mau adventure lagi guys ini kita bisa nampain team ah aduh team saya mana ntar guys oh adventure residence in oh sorry innya yang disini guys oke kita bisa auto hire yaitu ancient adventure atau auto legend apa yang adventure nya nih legendary ya eh bentar ini kita mau hire satu dulu tapi kita gak punya uang gak nah jadi kita harus war lagi sekali yang bagian kanan atas ini itu kita cepet-cepetan guys speednya cepetan siapa dulu gitu nah ini disini kita bisa ngeluarin langsung skillnya ya oke seharusnya sih kita menang ya seharusnya ya oh ini untuk untuk skillnya sendiri gak bisa auto guys kita harus apa ngeklik sendiri ya jadi buat kalian yang sibuk sih ini gak cocok ya guys ya gak cocok buat kalian yang kalau sibuk ya tiba sibuk karena disini kita gak bisa auto full ya hanya basic attack nya aja yang bisa auto jadi kurang lebih seperti itu si gamenya ini sangat simple banget ya itu bagian explore nya belum kebuka dan ini saya gak mendapati ada bisa add friend jadi saya boleh asumsi nih game ini independen ya kita sendon sendiri dan untuk buat kalian sih secara buat untuk handphone ya game ini sangat bersahabat sih grafiknya ya jadi gak berat juga ya guys terus juga untuk kapasitas yang dipakai secara internalnya ini cuma 323 mega guys kecil banget nih termasuk game untuk zaman sekarang ya karena ini game udah dari tahun 2018 ya jadi dia ini termasuk semi-idle RPG kalau menurut saya dan RPG klasik ini ya oke dan nanti kita ini disini bisa enchant juga bisa kita di untuk ini kita bisa enchant guys nah kita pake-pakein aja ini ke mereka gitu armor pun juga sama kita bisa ekip ya nah disini ekipnya ekipnya pun juga gak bisa auto ya guys ya jadi satu persatu seperti inilah yang saya buat saya mainkan sekarang nih super 1 udah satu kita seal ini juga kita seal udah ini kita karena jalanin questnya aja ya jadi untuk questnya ini ada satu kita seal ya lalu juga kita harus recruit satu avenger nah disini uang saya gak cukup masih andai saya belum bisa beli karena uang saya masih 117 oke guys kira-kira gameplaynya seperti ini ya untuk Dragon Cliff jadi mungkin sudah gak ada yang perlu di bahas lagi secara detilnya lagi ya karena game ini cuma memang simple seterhana seperti ini aja ya untuk kalian yang tertarik kalian nanti bisa langsung linknya di kolom deskripsi ya dan untuk kalian yang ada ide atau ada saran tonton masukkan kalian bisa isikan di kolom komentar guys oke guys sampai jumpa lagi ya semoga kalian semuanya sehat selalu dan selalu happy untuk bermain game oke thank you guys bye-bye guys selamat menikmati